hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel terima kasih untuk kalian semua yang udah mengklik video ini oke share aktivitas lagi nih dan di video kali ini masih kelanjutan dari kegiatan yang kemarin ya teman-teman cuma untuk jamnya berbeda ini tuh lebih tepatnya mau menuju sore hari nah berhubung di atas kulkas itu udah random banget ya perintilannya penataannya entah itu pokoknya apa-apa lah ya ada apa tuh tang terus ada kacamata juga tadi tuh ya terus ada semprotan nah sekarang mami mau rapiin dulu berhubung disini kan mami punya stok lilin seperti ini dan berceceran kemana-mana ya jadi mau disatuin aja ke dalam satu wadah seperti ini jadi kalau mau cari mau ambil udah ini ya tinggal diambil aja udah gak berceceran kemana-mana lagi terus juga ini ada tang ada korek api digabungin aja ke dalam lilin jadi kalau mau hidupin lilin udah gak muter-muter lagi mau cari korek apinya terus untuk tangnya sendiri mami simpen di ruang kerja aja ya teman-teman nah ini mami punya beberapa perkabelan nah juga mau simpannya disini aja ini tuh macem-macem ya pokoknya untuk ngecas apa tuh yang pompa galon elektrik ada hp juga powerbank nah disitu pokoknya jadi satu aja di atas kulkas ini terus di atas kulkas juga mami simpen sendok ya sendok ini sebelumnya kan di meja makan tapi kepengen leluasa aja yaudah sendoknya simpen di atas kulkas seperti biasa jangan salvok ya teman-teman mami tuh simpennya model telingkup seperti itu jadi jangan ditanyain lagi karena di video kemarin-kemarin udah mami jelasin kenapa sih alasan mami tuh simpen sendok modelnya telungkup nah oke ngerasa ini agak polosan ya tempat sendoknya seperti biasa deh mami tambahin sedikit sentuhan pita sebelum-sebelumnya tuh gak kepikiran ya karena lagi videoin area ini terus ngeliat di kamera kok kayaknya polos banget ya sepi yaudah deh ditambahin pita dan apa namanya udah kayak gini aja gak ada tambahin rendah segala macem karena di atas kulkas ini udah banyak numpuk barang-barang ya teman-teman ada gelas nah terus ada tempat kurma juga tempat kaca yang seperti itu jadi yaudah deh gak usah ditambahin apa-apa lagi oke lanjut nah emang gak bisa diem ya harusnya pulang ini tuh mami bener-bener me time karena kan dari hari senin sampai jumat full ya ngurusin anak ngurusin jastipan juga disambil lah seperti itu nah harusnya pulang ke rumah tuh bermalas-malasan tapi ya namanya mami orangnya gak bisa diem sakit kepala aja mami tuh masih bisa ngelakuin sesuatu ya teman-teman asalkan udah minum obat gitu kalau gak minum obat sih tetep aja mami kaku ya di atas tempat tidur nah oke ini mami mau ngebersihin dulu kipas angin jepit kipas angin jepit ini juga dulunya sempet sering ya sering ditanyain sama teman-teman me minta linknya dong beli dimana apalah segala macem bla 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 ini mami belinya di toko offline ya teman-teman yang ada di pontianak ini gak beli toko online gak beli di toko yang orange itu ya gak sama sekali jadi ini belinya di toko offline terus juga udah dua kali ya dua kali ada yang justipan kipas angin ini kalau di dalam video ini kalian mau ya ada yang mau nah mami gak tau ya apakah kipas ini masih ada stoknya atau enggak kalau dulu sih sempet dua kali mami beli ya justipan teman-teman ini tuh bahannya plastik jadi ya gimana ya bukan besi gitu loh mesti hati-hati juga pada saat kita ngebersihinnya terus kalau beda ya kalau besi itu kan gak masalah mau kita kucek mau kita sikat juga pakai sikatan ya gak ada masalah kalau ini kan plastik mami tuh ya takut-takut aja gitu kalau udah bahannya plastik takut patah lah jaring-jaringnya ya kan lagian ini juga ukurannya kecil gak ada sama sekali pikiran mami tuh mau ngebersihin dia pakai air sabun dicuci lagi ya kan pakai air gak ada jadi disini mami cuma gunain lap microfiber yang bener-bener basah udah kayak gitu aja sih jadi disini lapnya ada dua yang pertama mami gunain untuk kotor-kotorannya dulu ya seperti ini selanjutnya nanti baru deh mami gunain lap yang kedua nah itu tuh lap untuk bener-bener ngebersihinnya alhamdulillah walaupun tanpa disikat pakai sabun tetap apa ya mami ngerasa dia bersih aja sih aduh bilang aja dasarnya pemales ada aja aliminya tapi memang bener kipas ini gak bikin hidup mami tuh ribet gitu loh udah-udah selesai nah sekarang mami mau kembaliin dia seperti semula ini gampang banget sih untuk pasang kembali tinggal dicetekin aja bagian kepalanya terus nah ini nih yang bikin apa bikin lama kerjaannya yaitu pasang kupingnya berhubung kipas ini apa kipas angin ini ini kan temanya hello kitty nah jadi ya identik dengan kuping sama pitanya paling disitu aja sih yang ribet tapi menurut mami ini gak terlalu ribet karena sebelumnya juga sering mami kerjain ya kan kemungkinan untuk teman-teman yang baru punya pasti lah ya aduh risih nih ada bagian kupingnya lagi yang mau disekrup ya dibaut apalah jadi drama banget sih ya nah untuk apa namanya nih obeng ya nah obeng ini mami belinya di shopee ini kecil mungil tapi sangat-sangat bermanfaat banget bagi hidup mami ya kenapa karena ya untuk kerjaan seperti ini mami tuh butuhin dia gitu loh dan ini tuh gak cuma satu mata ya teman-teman banyak banget matanya jadi untuk berbagai macam aneka ragam bentuk ya obeng-oben nah ini tuh ada dari mulai kecil besar terus sedang terus ada yang model minus ada model plus nah mami gak hafal deh tuh jenis-jenis obeng ya padahal bapaknya mami tuh orang listrik ya tapi mami sendiri gak hafal nama-nama per-obengan seperti ini pokoknya udah deh kalau udah bisa congkel-congkel gitu namanya obeng ya Allah nah ini dia bentukannya ini dulu seingat mami sih murah banget murah pake banget belinya di shopping gak nyampe 20 ribu dan jangan minta linknya ya teman-teman mami udah lupa karena udah lama banget belinya ya oke ini yang terakhir yang ada di video mami ya sebelum mami bersihin lantai tadi tuh bekas bersihin kipas mami mau apa nih ganti tatakan tatakan ketel jadi asal mulanya kenapa dikasih tatakan seperti ini gak tau ya iseng nah kain sebelumnya itu kan warna pink polos terus iseng-iseng aja mami cantelin ke rak ambalan seperti ini untuk alas ketelnya ya eh ternyata cantik yaudah deh mami gunain lagi dengan motif yang berbeda kali ini terus dilapisin lagi ya teman-teman karena tadi mami udah kasih lihat sedikit penampakan bagian bawah si ketelnya tuh gosong karena kompor gas mami ini kompor gas elit untuk bagian kanannya tuh bikin alat-alat masak kita tuh gosong kalau bagian kirinya sih oke kalau bagian kanannya tuh ya Allah makanya mami rada-rada takut kalau gunain apa ya pen gitu yang mami ngerasa belinya tuh harganya lumayan gitu ya kan nah mami gak mau tuh gunain yang bagian kiri si kompornya oke udah memasuki sapu menyapu nah teman-teman sampai disini dulu video mami terima kasih untuk kalian semua yang udah temenin aktivitas mami dari awal sampai akhir yang gak skip-skip masya Allah terbaru terima kasih banyak semoga kalian suka semoga terhibur dan semoga aja gak ngebosenin ya teman-teman oke sehat selalu untuk kalian semua bahagia selalu sampai ketemu di vlog mami selanjutnya bye-bye assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati